Intro Salam jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Swaji Dan kali ini akan kita ulas Partai yang seru dari Deng Liren Setelah sebelumnya menerima dua kekalahan beruntun Sehingga dia seperti mengeluarkan jurus tiwa mabuk Seakan semua jurus dikeluarkan Saat menghadapi Fabiano Caruana Yang juga merupakan penantang Magnus Carlsen Pada kejuaraan dunia tahun 2018 Semua pertempuran terlihat brutal dan penuh manuver Dan taktik yang berani serta buka-bukaan Namun di tengah kecamuknya pertempuran yang seru Deng Liren berhasil mengambil keuntungan posisional Yang akhirnya berbuah kemenangan Bagaimana serunya permainan yang berlangsung pada tanggal 19 Maret 2020 ini Mari langsung saja menuju ke partainya Deng Liren mengawali permainan dengan Pion D4 Dan Fabiano Caruana menjawab dengan Pion D5 Dan setelah Pion C4 Hitam memilih langkah Pion C6 Sebuah sistem yang solid yang dikenal dengan pembukaan Slav Dan putih melanjutkan dengan pengembangan Kuda ke F3 Kuda F6 Kuda C3 Pion pukul Pion C4 Pion A4 Untuk menjaga dominasi Pion hitam di sayap raja Yang mana hingga disini semua langkah bisa dibilang masih teoritis Gajah F5 Kuda E5 Pion E6 Pion F3 Untuk menjaga peta G4 Dan E4 Gajah B4 Pada posisi ini Sebenarnya langkah putih yang paling populer adalah Pion E4 Namun ini memberi kesempatan hitam untuk melancarkan serangan Sejenis martial attack dengan Gajah pukul Pion E4 Setelah Pion pukul gajah E4 Kuda pukul Pion E4 Gajah D2 Menteri pukul Pion D4 Kuda pukul kuda E4 Menteri pukul kuda E4 skak Menteri E2 Gajah pukul gajah D2 skak Raja pukul gajah D2 Menteri D5 skak Hitam punya kompensasi yang cukup Yaitu 4 pion atas pengorbanan gajahnya Dimana posisi ini sering dimainkan para GM Seperti Mamed Yarov, Grizu, Topalov, dan masih banyak GM papan atas yang lainnya Kembali Namun kali ini Ding Liren memilih langkah alternatif dengan Kuda pukul Pion C4 Rokade Raja F2 Menghindar dari pen gajah Pion E5 Kuda pukul Pion E5 Gajah C2 Gajah hitam C2 sepertinya gratis Namun bila Menteri pukul gajah C2 Maka Menteri hitam akan memukul Pion D4 skak Setelah Pion E3 Menteri pukul kuda E5 Dan ini mungkin dianggap sedikit menguntungkan hitam Oleh karenanya Putih memilih Menteri D2 Pion C4 Pion D5 Gajah B3 Mengamankan diri dan untuk menekan Pion D5 Dan Putih memperkuat Pion ini dengan Pion E4 Benteng E8 Tentu Dengliren Bahama adanya petak lemah E4 Yang masih perlu perlindungan kuda Karena disini juga rawan taktik oleh hitam Karena bila kuda ke C4 Maka benteng hitam akan memanfaatkan keadaan dengan Pukul Pion E4 Yang bila benteng ini dibukul dengan kuda Maupun Pion Akan mengakibatkan melayangnya Menteri Putih Kembali Untuk itulah Putih melangkah Menteri F4 Pion C4 Kuda pukul Pion C4 Disini hitam tidak keburu menukar gajah dengan kuda Dengan alasan keamanan Tapi lebih memilih melengkapi perkembangan sayap menterinya dengan Kuda BD7 Yang bisa digunakan untuk memperkuat sayap raja Dengan melewati petak F8 Yang bisa mencapai petak G6 Gajah E3 Kuda F8 Gajah D4 Langkah logis reposisi gajah ke petak yang paling aktif Kuda G6 Dengan adanya tekanan kuda terhadap Menteri Putih Langkah sederhana Menteri KC1 Juga cukup bagus Namun Putih lebih suka langkah yang agresif dan aktif Walau harus mengarah ke komplikasi dengan Menteri F5 Gajah pukul kuda C4 Gajah pukul gajah C4 Menteri C7 Gajah E2 Gajah C5 Mencoba menukar salah satu gajah putih sehingga bisa memperlemah petak-petak gelap Gajah pukul gajah C5 Menteri pukul gajah C5 skat Raja F1 Pion H6 Sebuah langkah propilektik membuka lubang H7 untuk keamanan Raja Hitam Benteng D1 Menteri B6 Tetap menjaga diagonal G1 B6 Dan untuk menekan pion lemah B2 Dan putih melindunginya dengan benteng D2 Menteri E3 Benteng C2 Pion A6 Menteri H3 Pion B5 Menteri G3 Saat diwawancari reporter dari video tentang posisi ini Deng Liren mengatakan After I move my queen to G3 And he did not have too much to counterplay And at that point I saw my position much better Kalau saya terjemahkan Setelah saya melangkah menteri G3 Dan dia tidak bisa berbuat banyak untuk memberikan perlawanan Pada saat itu saya melihat posisi saya jauh lebih bagus Dan selanjutnya Dan selanjutnya Hitam melangkah Pion B4 Kuda D1 Menteri D3 Benteng D2 Menteri pukul pion A4 Menteri F2 Mengosongkan peta G3 Agar pion bisa maju Untuk mengontrol peta F4 Dan H4 Menteri D7 Pion G3 Menteri H3 Raja G1 Pion A5 Menteri D4 Kuda H5 Kuda F2 Mengusir menteri hitam yang bagai duri dalam tenggorokan Menteri D7 Pion F4 Melihat dua kuda hitam yang duduk bersebelahan kurang aktif Hitam memutuskan langkah Kuda H pukul pion F4 Dan setelah Pion pukul kuda F4 Kuda pukul pion F4 Hitam berhasil membongkar dan memperlemah sayap raja Atas pengorbanan seekor kudanya Raja F1 Menteri D6 Benteng G1 Ancaman skagmat dengan menteri pukul pion G7 Dan hitam mengatasi ini dengan pion F6 Gajah B5 Ancaman terhadap sebuah benteng Benteng E7 Pada posisi ini Kuda putih ke G4 Untuk menekan pion F6 Dan H6 Juga bagus untuk dipertimbangkan Bahkan dari petak G4 Kuda juga bisa menuju petak strategi F5 Melewati petak E3 Namun dalam permainan ini Putih memilih Pion B3 Untuk menghentikan perlawanan hitam di sayap raja Benteng F8 Benteng C2 Kuda E6 Numpang lewat untuk reposisi ke petak G5 Yang lebih baik Dan tentunya pion tidak bisa pukul kuda Karena menteri hitam dan menteri putih Sudah saling berhadap-hadapan Dan setelah menteri E3 Kuda ke G5 Pion H4 Mengusir kuda yang menekan pion E4 Kuda F7 Benteng C6 Menekan menteri sekaligus mengincar pion di baris 6 Menteri B8 Menteri C5 Melindungi gajah sekaligus menekan benteng hitam E7 Pada posisi ini Putih memang sudah cukup unggul Dengan perwira-perwiranya yang aktif Dan pion pusat yang cukup solid Mengingat adanya ancaman benteng terhadap pion F6 Menteri ke E5 Tentu pilihan logis Namun dalam permainan ini Hitam memilih langkah Menteri D8 Dan putih tidak menyanyiakan pion F6 yang lemah Dengan benteng pukul pion F6 Yang membuat posisi hitam semakin tertekan Dan setelah raja mengindar dari pin benteng ke H8 Benteng putih pun mengamankan dirinya ke F5 Benteng C7 Gajah C6 Pion A4 Pion pukul pion A4 Pion B3 Mencoba menuju petak promosi Namun putih dapat dengan mudah mengatasi pion ini dengan benteng G3 Pion B2 Benteng B3 Mencegah laju pion hitam promosi Dan bila menteri hitam berusaha membantu pion promosi Dengan menteri B8 Maka benteng hitam bisa pukul pion B2 Setelah menteri pukul benteng B2 Maka menteri pukul benteng F8 sekat Raja H7 Benteng pukul kuda F7 Tentu putih menang dengan mudah Kembali Dan dalam partai ini hitam melangkah Kuda D6 Benteng pukul benteng F8 sekat Menteri pukul benteng F8 Benteng pukul pion B2 Kuda hitam tentunya tidak bisa pukul pion E4 Karena harus melindungi menteri F8 Oleh karenanya hitam melangkah Menteri F4 Benteng B8 sekat Untuk mempersempit ruang gerak raja hitam Raja H7 Menteri C2 Memberi ancaman secara tidak langsung terhadap raja hitam Sekaligus melindungi kuda F2 Benteng E7 Pion E5 sekat Kuda F5 Menteri E4 Mencoba menyenderhanakan perwira Dengan tukar menteri Namun hitam melangkah Menteri C1 sekat Raja G2 Dan untuk melindungi kudanya yang kena pin menteri Hitam melangkah Pion G6 Untuk mematahkan pin menteri kepada kuda Serta memberi kesempatan kuda hitam Ke E3 Melancarkan sekat Dan putih mengamankan baris 3 Utamanya peta E3 Dengan benteng B3 Yang membuat hitam menyerah Karena posisi raja putih relatif aman Dan unggul sebuah perwira Serta Pion putih tentunya sulit dipendung Untuk menuju petak promosi Demikianlah para pecinta catur Video ulasan partai Deng Liren Yang diwarnai dengan pertarungan yang brutal Bagai Dewa Mabuk Yang super berani Dalam sebuah turnamen di VD Candidates Tanggal 19 Maret 2020 Saat menghadapi Fabiano Caruana Seperti biasa Saya berharap video ini bisa bermanfaat Bagi pecinta catur semuanya Dan kita akan berjumpa lagi Dalam video ulasan catur selanjutnya Sampai jumpa Selamat menikmati